Cetak dulu Cepetnya nanti kita kabarin Progres-progres nanti kita kefotohin biasa Biar gak kangen pisan Siap yuk, kamu siap Gue gak ngerti lagi ya, baru mau Oh yaudah diambil dulu, dipakai dulu Buat perjalanan gitu kan, buat gaya-gayaan dulu Pengen ngeblayarin orang yang monggo gitu kan Ya gak jadi guys Lanjut, oke Sekarang gue geser dulu Gue present Oke gak? Oke kan segini? Halo Earth, welcome back with me And this Rebel 500 CC And we are the Earth Oke guys, jadi hari ini gue pengen bahas lagi nih Soal si Rebel 500 Berhubung kemarin sebenernya gue udah Sedikit bikin vlog Tapi ada sedikit shit happens Alias datanya perlu di format Dan akhirnya gue retake Sembari Gue sebenernya kemarin juga lupa Ada beberapa barang yang mestinya udah gue pasang Tapi gak gue announce gitu Jadi ini berhubung tim media dengan gue punya salah Win-winnya apa? Gue tag ulang aja guys Lanjut nih Jadi kalau sekarang kita lihat bahwa dari jauh ini motor Mirip banget sama hampir Davidson guys Coba kalian perhatiin Ini mirip banget kayak ibarat Harley 48 Dikawinkan dengan Harley Dyna Itu tuh udah Tertanam banget image-nya di motor satu ini nih guys Tapi Entah mengapa Dengan adanya motor seperti ini Gue jadi yang ibarat kan liat Oh oke Berarti Desain Jepang juga tuh mampu Sebenernya bersaing dengan Desain-desain Amerikan gitu ya guys Jadi Lanjut lagi aja nih guys Ini untuk secara eksterial yang kita lakukan adalah Satu Jurus ampuh kita We do our magic paint By At earth underscore premium Apa guys? Nih Kita lihat Satu Ini yang tadinya tuh warnanya sebelumnya adalah Apa nih? Silver satin Alias motornya tuh Silver doff guys Nah berhubung Ownernya juga epic banget Kok ius thank you banget Udah percayain motornya disini Dan di custom disini guys Gue langsung aja nyeplos Kok kayaknya motor akan Lebih terlihat Cantik Dan langsung merasa indah Dengan cet yang Auto glowing Shimmering Splendid lagi guys Wow Gue langsung ngomong Kok kita bikin warna grey Tapi gloss Gimana? Oke deal Warnanya kayak apa? Kayak Porsche gue di belakang Dia ngomong nunjuk Wah gak kelihatan ya disini ya Ya ada disitulah Itu di sempilan jendela Kelihatan gak tuh? Nah itu adalah Oke Lanjut Dipasangkan Langsung di Cet Plus Dan gue lihat Ini motor langsung Amazing banget guys ya Dan tentunya Kalau cet wilayah belakang juga Kita bikin Black gloss juga Kenapa? Karena ornamen si chassisnya Motorable ini Bawaan lahirnya adalah Warna black gloss Jadi terlahir lah Seperti ini guys Nah Kalau kita mau lihat juga Detil-detil motor ini Kita langsung pindah Area disini guys Jadi gini guys Kalau untuk wilayah Per detail lainnya Kalian bisa lihat langsung Ini kita custom Footstep Alias Footstep kiri kanan Yang kanan itu Kegunaannya untuk Rem belakang guys Dan kalau yang sebelah kiri Itu gunanya Untuk Mengoper gigi Jadi kalian bisa lihat Langsung bentuknya Ini kita bener-bener Bikin dari nol banget Yang ornamennya itu tuh Gue pengen banget Ini motor Walaupun custom Tapi tetap dalam Satu kesatuan Alias mirip banget Dengan ornamen-ornamen Yang lain Jadi Bisa dibilang Orang melihat barang ini Seperti OEM Dan bukan custom Tapi Yang tadinya Posisi Riding positionnya Seperti ini guys Disini tuh Jadi kayak Dengkul tuh terlalu Nekuk ya Jadi agak sedikit Membuat pegel guys Alias Lelah Dengkul ini Nah akhirnya dimajukan ke depan Sekitar 7,5 cm guys Sama Koyus tuh Requestnya 7,5 cm dimajuin Sampai akhirnya terbuat 7,5 cm Dan mujarab guys Tuh Enak banget Jadi Kalian kalau kayak riding Turing-turing gitu kan Langsung Wah gila lah Nyaman banget nih kakinya Dan di wilayah satunya Kalian bisa lihat juga Yang tadi Seperti gue bilang Ini untuk operan gigi Dimana Kita pun custom Masih menggunakan Satu ornamen Dengan originalan OEM style ya Tapi Membuat gue tuh Kayak Emang berarti bener Gue sadar bahwa Kalau misalkan Motor yang riding positionnya Dengkulnya tuh Nekuk banget Itu tuh kayak Pegel banget guys Alias Lelah kakinya Jadi kalau sekarang Di posisi ini Kalian bisa lihat guys Begini Nah Ini guys Ini enak banget Posisinya yang tadinya tuh Begini Kalau ngoper tuh Jadi kayak Angkel kalian Yang wilayah sini tuh Ketekuknya Wah Pegel banget sih Kalau ngoper-ngoper Nah kalau disini Enak banget Ditambah lagi Kalau kalian lihat Perhatiin detail ya Ini sengaja Gue bikin sedikitnya Mirip kayak Aksennya segitiga Kenapa Gue bikin begini Karena untuk Menyutik gigi ke atas Alias mau naikin gigi Itu biar kaki kalian tuh Nggak sakit Jadi bukan Cuman sembarang Plat lurus Yang ibaratkan Derajatan potongnya tuh Gue tempelnya sembarangan Tapi ini udah bener-bener Ngikutin Posisi kaki guys Jadi enak banget Dan nggak bikin Kayaknya sih Nggak bikin sepatu Sendal Apalagi gue Demen banget Namanya sendal swalow nih Nggak di endorse ya ini ya Tapi gue demen banget Nggak bikin rusak gitu Gue udah tes nih Tuh Jadi udah Bener-bener yang Ini posisi ternyaman Menurut gue Dan bener juga Masukan dari Koius dalam Memodifikasi Moge Jepun Satu ini guys Ini gue Big applause sih Sama dia Researchnya keren banget guys Nah Ditambah lagi guys Kalau kalian mau lihat juga Ini motor Kita sedikitnya upgrade Di wilayah Per Handlebar Alias Stockpitnya nih Kalau kalian mau perhatiin Rebel pada umumnya Standarnya Yalah Ini nih Spionnya disini guys Naik ke atas ya Jadi setengah Ngaeng Ngaeng ya Ngaeng 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 Akhirnya Gue dengan Spontan Dengan Koius Discuss Bukan Uhuy Jawabannya Jadi gue beli Adaptor buat Apa tuh Spion ya Jadi ini guys Partnya Nah ini partnya Dan langsung Dipindah posisinya Kesini Sampai akhirnya Makin mirip Hampir davidson guys Dan keren banget Kalau kalian mau lihat Looksnya gitu Dari secara deket Jauh ini keren banget Dan secara vision Pandangannya juga Ini kenapa Bener-bener Di design Dan dibuat Semaksimal fungsi mungkin Ya karena balik lagi Disini kita tagline-nya Yaitu Vision All Function guys Ya jadi inget Ini jadi Sudut pandang kalian itu Lebar banget Dengan gak adanya Spion disini Dan pindah disini Ini jadi Luas banget guys Ini luas banget tuh Pandangannya tuh Gak ada yang mengalangi Seperti indahnya Masa depan Ya kan Jadi ini udah Enak banget Dan Nengok pun Untuk kaca spion Di wilayah bawah tuh Kayaknya Kalau kita melirik-melirik Gitu guys Oke lah Oke lah Gak berhenti-berhenti guys Oke Jadi kalau Wilayah cockpit Kita upgrade Cuman sebatas Seperti ini guys Dan menurut gue Ini adalah Modifan yang Luar biasa Memikirkan Soal fungsinya Dan yang terakhir Kita langsung Nyalain motornya Biar gue Abdul Ngasih tunjuk ke kalian guys Oke guys Sekarang Waktunya Kita bahas Dunia Permesinan Alias Kenalpot Jadi ini guys Ini adalah Kenalpot Jepun juga Yang gue lihat Merknya Overracing guys Kalau dari secara bentuk Ini keren banget ya Jadi kayak Model-model VNH Alias Vanenhaus Untuk Harley Jadi ini versi Jepang ya Yang Terbuat dari Stainless guys Jadi ini bahannya Stainless banget Yang menurut gue tuh Membuat kesan Dominan Terlihat di motor ini Seperti clean banget Alias Kinclong banget ya Dan yang kemarin kita lakukan Adalah hal sepele guys Ini gue gak tau sih Antara Membagus-baguskan produk Atau Menjelek-jelekan Tapi kalau menurut gue Kayaknya gak menjelekan Jadi lebihnya tuh Kita mengupgradenya lagi Gitu guys ya Jadi Kalau untuk kalian Di luar sana Yang menggunakan Honda Rebel 500 Seperti ini Kalau kalian beli Kenalpot Over nih Overracing Kalau kalian pasang Bruce Stutter Gak ada suaranya guys Alias Suara ngeblayernya tuh Biasa aja Jadi gak terlalu Berbeda jauh Dengan Si rebel Bawaan standar Nah Kenapa bisa begitu Karena kemarin Kita melakukan hal Kita copot Kenalpotnya Kita bukain semua Ternyata ada Perdam di dalamnya Alias katalisnya guys Puanjang-puanjang Banget guys Alias gak tau ya Kalau emangnya Di negara luar sana Part aftermarket Seperti ini Gue tidak bisa Memungkiri Dan menjelekan Karena semua barangnya Sudah tertes Secara Linis guys Alias Udah Dino Udah Survei Ini panasnya sampe mana Ini kendaraan Ini Suaranya Desibelnya Harusnya maksimal Di berapa Kalau untuk negara luar sana Karena Ya gak usah Cuman Indonesia Yang bisa Kena tilang Gara-gara suara gitu guys Karena di luar negeri pun Juga bisa ditilang kalian Berhubung gue Zaman dulu pernah Sedikitnya stay di luar Gue ini curhat nih Sesi curhat nih guys Ini curhat sedikit Gue sedih banget sih Jadi Gue disana kan gak tau Namanya mau divan luar Itu seperti apa guys Satu Gue pernah ditilang Gara-gara Keceperan guys Alias Gue pernah banget Namanya Mobil Gue lagi jalan Santuy Lagi cilin Senja-senja cilin Coffee gitu Tiba-tiba Diberhentiin Polisi guys Ada apa pak? Eh kakak Kakak tau Punya salah apa Apalagi pak Kakak punya mobil Terlalu cepet Terlalu cepet Kenapa? Terlalu cepet Punya mobil Kakak punya mobil Terlalu cepet Di luar negeri Tidak ada yang sepe Segini Ada segini Oke Lalu Jelas kita setilang Nah Itu pertama Karena Disana peraturannya adalah Entah Mungkin mobil atau motor Maksimal paling ceper itu Sependek Kaleng Coke Basil Alias Coke Coca-Cola Yes One can Alias Itu yang Segini guys Gue kalau Pertimbangannya Itu sekitar 25 cm Galia Satu kepalan Lebih Tiga jari Sekitar segini Udah paling maksimal Kalian ceper itu segini guys Nah berhubung Gue dulu Bisa dibilang Demen banget Bikin mobil Atau gak motor Damn low Low rider lah Entahlah apa itu Ya Gue tiba-tiba Ditilang guys Tiba-tiba Plat nomor gue difoto Akhirnya Setiap Minggu Gue dapet Love letter Alias Surat hilang guys Gue ditilang tuh Udah yang ibaratkan 50 85 dolar Itu sekitar Satu jutaan kali ya Itu per minggu Untuk ngebensinin Diri gue Yang kena Hilang guys Tuh Kalau mobil ceper Soalnya cakep banget guys Gak munafik gitu Nah Ditambah lagi Sama suara tuh guys Gue Pertama bikin mobil disana Gue mainan Honda Gue gak mau sebutin Tipe nya apa Yang jelas Type R guys Nah Kalau Type R Itu paling enak ya Karena Honda itu berbasis Fit head kick in Nah langsung aja Gue suntik Kenal petoda Gue free flowin tuh Headernya semua tuh K-series engine Kebayang gak Di tunnel Alias Apa tuh Kayak Semacam goa gitu ya Tapi highway Gue ngegeber tuh Di highway tuh Wah Fit head kick in Nah Sampai akhirnya Ada decibel tertentu Dan gue Minggu depannya Dapet love letter lagi guys So Tadi saya Mobil saya ditilang Sekarang kenapa Diberhentiin lagi Kau punya motor ini Tidak setandar Standar ada disebelah sana Oh iya iya Ini standar Hexos Oke lalu Ini saya tilang lagi Tilang lagi Ma alam Gue naik apa Semua yang kepake Itu aneh semuanya Ada mobil Jadi kita paksa Tilang Tilang semua Oke baiklah Nyebelet lanjut Ya begitulah guys Kisah hidup Gue jaman Kuliah Dulu Yang hancur menurut gue Oke Dan lanjut lagi Makanya gue tadi bilang Ini worth banget Kalau gue boleh jujur Ini emang produk yang Bisa dibilang Sudah terhitung Dari semua sisi Dan segi Untuk legal street Jadi looksnya oke Legal streetnya oke Performance pun oke Sampai akhirnya Si Koko Tiba-tiba bilang Aduh Ini motorenya kayak Dulanan tuh ya Angka suara aneh Nah Ketika Gue denger suara tersebut Keluar tuh Muncul tuh Benih-benih Ya Benih-benih Emosi-emosi meledak-ledak Oke Berarti gue harus ciptakan Dari kendal pot ini Kita rubah sedikit Akhirnya dibongkar tuh Dan saringannya pun Guys Gue potong Setengah dua-duanya Berat Otomatis Langsung Mengecil guys Dan Alhamdulillah Suaranya seperti tadi Menurut kalian Oke atau enggak Dan Ya Menurut gue Sebatas ini Kayaknya masih street legal sih guys Gak terlalu yang cempreng Nguar-nguar Gak ada tenaga Tapi ini lebih Ke arah menunjukkan Bahwa ini mesin tuh Bukan mesin cuman Under 400cc gitu guys Ini 500cc gitu Jadi Aumannya tuh beda Ngisi banget guys Gitu Panas coy Oke guys Jadi Berhubung gue udah present Semuanya Gue langsung Kasih tau ke kalian Gue hari ini Pake baju Keluarnya dari At Earth.idastri Seperti biasa guys Ini bajunya adem banget Dan gue bisa Pakai Saat pun Di semua saat Weh Gak tau gue bahas apa Yang jelas Ini kaos enak banget Dan kalian boleh Dapatkan langsung Secara Online Digital platform Earth Auto Concept Jadi kalian boleh langsung cek Dan Kepoin semua aja Koleksinya dari kita Sebelum masuk ke PO Atau PO Oke So stay tune Dan cek Dan Jangan lupa Check out guys Oke Oke guys Jadi gue udah present nih Semua Dan termasuk Bajunya Yang kalian bisa check out Hari ini Topik gue Mungkin soal si Rebel 500 Alias Moge Sudah Selesai Sampai disini Projectnya Tapi kayaknya Gak selesai guys Karena ada Satu kerdus Tadi Love letter lagi Bukan dari polisi Tapi ini dari Ownernya langsung Ingin melanjuti Dalam Memodifikasi Rebel 1 ini Jadi stay tune Terus aja Nanti tampilannya Seperti apa Dan ke depan Ini unit Akan berubah Seperti apa Gue akan Info ke kalian So This is our topic And Be the best On the guys Bye bye Apa cik Parah sih Udah cukup Bye 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 bye